Oh dinasti, semua dinasti bung. Semua dinasti, ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joya Jusumo. Saya, paman saya, gugur untuk Republik Indonesia. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baiklah. Berpikir positif, ya? Kata Pak Prabowo, kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Jadi gini, saya setuju dengan Pak Prabowo, apa yang persoalan jadi dinasti? Itu segi konsep. Kita kasih contoh, bukan hanya di Indonesia dinasti. India. Dinasti India itu Nehru. Perdana Menteri Pertama India adalah Jawaharlal Nehru. Lalu putrinya yang bernama Indra Gandhi menjadi Perdana Menteri yang ketiga. Indra Gandhi melahirkan Rajiv Gandhi. Yang selanjutnya menjadi Perdana Menteri ke-6. Mbak Luk, Indra Gandhi menjadi Perdana Menteri setelah bapaknya meninggal, kan? Dan sebelum menjadi Perdana Menteri, dia Menteri 6 kali. Kapital, apa? Sosial kapitalnya ada di situ. Lalu Rajiv Gandhi mengganti Indra Gandhi, ibunya, setelah ibunya meninggal, kan? Nah, itu di India. Amerika. George Walker Bush, Presiden ke-41. Putranya, George Bush Jr. mengganti beliau. Dia menjadi Presiden ke-43. Tapi ada lag time, 8 tahun, kan? Ada. Lalu kita ke Filipin, negara tetangga kita. Aquino, Corazon Aquino menjadi Presiden, lalu diganti oleh Aquino Jr. Itu butuh waktu sekian tahun setelah ibunya. Aquino meninggal. Ferdinand Marcos meninggal, kemudian Ferdinand Marcos Jr. atau Bombong mengganti, menjadi Presiden, itu setelah 30 tahun. Apa yang ingin saya katakan di sini? Sederhana. Tidak ada kecurigaan kita bahwa ada abuse of power dalam rangka menjaga kesinambungan dinasti. Sebab orang tua mereka sudah tidak ada di power. Baru anaknya naik. Jadi anaknya ini tidak dikarmit oleh kekuasaan. Anaknya tidak dipaksa naik oleh tita takhta kekuasaan. Tetapi kemauan rakyat, kemampuan mereka. Dan ingat, Bombong mengganti Marcos Jr. Sebelum dia menjadi Presiden naik ke pentas nasional, dia gubernur, dia senator, dia congressman. Begitu juga dengan Aquino Jr. Kan dia congressman sebelumnya. Nah terus Bush. Bush Jr. itu gubernur sebelumnya di Texas. Dan sudah punya nama. Dan sebelum menjadi calon, dia berjuang dulu di Partai Republik. Artinya tidak ada yang masih aktif juga orang tuanya. Jadi tidak ada kecurigaan. Tapi kan politik bicara momen juga. Ya. Politik bicara momen juga. Oh exactly, momentum. But you know use the power. Misuse the power. Yang masalah ini adalah kecurigaan orang adanya penyalahgunaan, kewenangan, dan kekuasaan. Itu masalahnya. Misalnya kalau saya punya kewenangan nih. Anak saya mau jadi mengganti saya. Saya perintah anak buah saya. Tolong menangkan anak saya. Seperti yang terjadi di Kamboja sekarang kan. Hun Sen dengan anaknya kan. Yang sampai sekarang dunia internasional belum mengakui. Negara-negara Barat belum mengakui penggantinya Hun Sen itu sekarang. Meskipun secara artifisial melalui proses demokrasi yang Persi Hun Sen benar. Bagaimana kita memisahkan kecurigaan itu? Nah itu dia. Kecurigaan itu susah dihilangkan. Karena sekali lagi kalau kita lihat, Mas Gebrang kan dari wali kota. Tiba-tiba melejit ke atas, Menggunakan parti lain. Bukan di partainya. Kalau di partainya mungkin orang masih bisa manggut-manggut kan. Tapi kan tiba-tiba parti lain. Logika Anda kan berkata, Apa kontribusi dia ke parti lain? Sementara kadar parti lain sudah ada yang antri. Sebenarnya yang di situ. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.